Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Menganjutkan seri Sudoku pemula, Sudoku dengan tingkat kesulitan termudah. Dan minggu ini kita berotasi ya, akan bermain puzzle-puzzle buatan cover. Dengan tema di minggu ini adalah Global Constraint. Varian-varian Sudoku yang berlaku untuk keseluruhan grid Sudokunya. Dimulai dengan Disjoin Sudoku, yang lebih identik ke arah scanning ya untuk variannya. Dan seharusnya di puzzle ini bisa jadi perkenalan yang bagus untuk Disjoin Sudoku. Oke, mari kita langsung aja lihat peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle-nya juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia memuat seluruh angka tepat 1 kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari Disjoin, petak dengan posisi kotak 3x3 yang sama, tidak boleh berisi angka yang sama. Jadi intinya adalah, kalau kita lihat dalam setiap box ini, misalkan pada petak pojok kiri atas dalam box tersebut, jadi di seluruh box lainnya juga sama, jadi seluruh petak ini di pojok kiri atas box tersebut, itu harus berisi angka yang berbeda semua, karena berada dalam petak pojok kiri atas dalam box-nya. Sama juga misalkan di tengah, ini merupakan angka yang berbeda semua nantinya, atau tidak ada angka yang berulang, dan misalkan saja di tengah dan kanan, ini harus berisi angka yang berbeda semua, di petak yang berada pada posisi yang sama di box tersebut. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini, mari kita alung saja isa timernya, dan mulai bermain puzzlenya. Oke, disini sangat menarik banget ya, untuk penempatan angka-angkanya, seperti melakukan zigzag di sini, luar biasa sekali. Oke, cuman ya biasanya kalau dalam disjoin sudoku itu, kita bisa ngewarnain aja kali ya, untuk memulai mewarnakan petak-petak disjoinnya, karena menurut saya lumayan membantu sih dengan melakukan warna ya di sini. Dan ya, sepertinya disini sangat membantu banget untuk angka-angkanya. Karena sekarang di petak hijau di sini, tidak boleh ada angka yang berulang, maka angka 1, 2, 3 tidak akan pernah bisa muncul lagi di hijau. Maka kita butuh angka 4 sampai 9. Tapi kalau kita lihat, 4, 5, 6 sudah ada di baris ini. Maka di hijau sini, tidak boleh berisi angka 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 di barisnya. Makanya bisa 7, 8, 9, berarti di hijau tersisa angka 4, 5, 6. Nice, 4, 5, 6. Dan apakah kita bisa selesaikan untuk 7, 8, 9-nya? Mungkin belum kali ya. Oh, bisa sih. Ini 8 dan 9 mengalami si petak ini, makanya bisa 7. Ini bukan 7 dan 9 lagi, ianya bisa 8 dan ini menjadi 9. Ini 4, 5 mengalami si petak ini, ini bukan 4 atau 6, sehingga menjadi 5, dan ini menjadi angka 4. Lalu langsung tersesai ya di hijau di sini. Dan tadi saya lihat sih, kalau misalkan di tengah-tengah sini juga lumayan menarik ya. Karena angka 1, 8, 9, 2, 3, 4 sudah digunakan, maka yang tersisa adalah 5, 6, 7, yang belum muncul di tengah. Maka ini menjadi 5, 6, 7. Ini bukan 5, ini bukan 6, dan ini bukan 7 di sini. Ini juga sama, di kanan bawah, kita masih butuh angka 2, 8, dan, enggak bukan, 6, 7, 8 yang belum. Ya, 6, 7, 8 di bawah sini yang belum muncul, di posisi yang sama. Ini bukan 6 lagi sekarang, ini bukan 8, dan ini bukan 7 atau 8, sehingga menjadi 6, dan menyelesaikan disjoinnya. 6, 7, 8. Nice. 7 membuat petak ini menjadi 6, ini menjadi 5, dan ini menjadi 7. berarti kita sudah menyelesaikan lumayan banyak ya, disjoin yang secara diagonal di sini. Ada lagi enggak yang bisa membantu kita dalam posisi disjoinnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini mungkin, karena ya, ini masih dengan logika yang mirip-mirip ya, kita masih butuh angka 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, tapi di baris ini enggak mungkin 4, 5, 6, sehingga ini menjadi 1, 2, 3, dan di atas butuh 4, 5, 6. Oke, ini enggak mungkin 1, ini enggak mungkin 1, 2, sehingga menjadi 3, menyelesaikan barisnya 2 dan 1. Sayangnya 4, 5, 6 di atas kayaknya masih belum bisa diselesaikan ya, cuman mungkin kita lihat yang lain dulu. Disjoin yang di atas sini, kita masih butuh angka 1, 2, 3, dan 7, 8, 9. Baris ini sudah ada 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, maka tersisa 1, 2, 8, 9. Nah, kita tinggal menyelesaikan barisnya aja sih ya di sini. Nah, ini kita butuh 1, 2, 3 di barisnya, dan ada 2, 3 di sini, membuat ini menjadi 1, ini bukan 1, 3, sehingga menjadi 2, dan ini menjadi 3. 8, 9 membuat ini menjadi 7, ini bukan 7, 9, dan ini menjadi 9. Oke, dan mungkin coba kita, gimana lanjutannya ya? Baris ini mungkin, baris ini kita masih butuh, atau boxnya aja kali ya, kita fokus pada box, box dulu. Box ini kita masih butuh 3 dan 2, bisa saja kita selesaikan, 3, 2, box ini butuh 4 dan 3, box ini butuh 4 juga, dan 5. Kita selesaikan itu, ini bukan 6 lagi, ini bukan 4 di kolomnya, dan ini bukan 4, bukan 4 di baris ini, hanya bisa di sini sekarang. Oke, 5 juga menunggu ke atas, selesaikan 6 dan 5. Nice. coba kita lihat, enaknya nge-scanning disjoin, atau nge-scanning, sudoku kali ya. Kayaknya kalau di puzzle ini, mungkin lebih baik kita scanning sudoku dulu deh, karena di kolom ini kita bisa selesaikan, sekarang 3 dan, 3 dan 6 yang belum muncul, ada 3 di sini, 3 dan 6, kolom ini masih butuh 4 dan 7, kolom ini butuh 5 dan 8, kolom ini mungkin 1 dan, 1 dan 7, 1 dan 7 bisa kita selesaikan, kolom ini butuh 2, 6 dan 9 bisa kita selesaikan juga, ya ini kita perlu fokus pada sudoku saja, dan 5 dan 8 di sini, bisa selesaikan juga dengan 8 di sini, coba kita scanning boxnya mungkin sekarang, box ini butuh 2 dan 6, bisa kita selesaikan, 7, 3 seperti ini, dan box ini 4 dan 8, 3 box yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, dan 9, 9, 5 seperti ini, 1, 2, bukan 1, dan 6, 1, 6, dan yang terakhir, 3, kok bukan 3, 2, 2, sorry, sorry, 2 dan 7, dan puzzle selesai, oke itu adalah video selesai, untuk disjoin sudoku, di sini puzzlenya sangat cocok banget ya, untuk memperkenalkan disjoin sudoku, dan juga berlatih dalam melakukan scanning disjoin, di sini juga penempatan angka-angkanya, sangat luar biasa sekali ya, oleh Clover, dimana menempatkannya, sedemikian rupa, sehingga membantu sekali dalam, eliminasi-eliminasi dalam disjoinnya, puzzle yang sangat keren, dan sangat seru sekali untuk dimainkan, oke terima kasih sudah menonton video hari ini, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya, selamat menikmati,